Rudolf Diesel, lahir pada 1858 di Perancis, adalah seorang insinyur Jerman yang terkenal karena penemu mesin diesel. Ia mengembangkan mesin ini sebagai alternatif yang lebih efisien untuk mesin uap yang umum digunakan pada masanya. Mesin diesel menggunakan tekanan tinggi untuk menyala tanpa penggunaan busi, memungkinkan pemanfaatan bahan bakar yang lebih efisien. Rudolf Diesel meninggal dunia pada tanggal 29 September 1913.